Intro Meskipun kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Ambon semakin melandai, namun pemerintah Kota Ambon tidak berhenti untuk memberikan himbawan kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada Senin 25 Oktober 2021, berdasarkan pantauan Diskom Info Channel, dapat diketahui pemerintah Kota Ambon melaksanakan operasi justisi bertempat di Jalan Patimura Ambon. J. Apono selaku koordinator operasi tersebut menyampaikan bahwa Satgas masih tetap melaksanakan justisi dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan itu sangat penting. Dan pemerintah Kota Ambon masih sangat merasa bertanggung jawab guna mengantisipasi datangnya gelombang ketiga penyebaran COVID-19 di Kota Ambon. Apono berharap masyarakat bisa turut membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini tim gugus Kota Ambon masih tetap melaksanakan justisi dalam rangka memberikan sosialisasi, memberikan ingatan kepada seluruh warga masyarakat Kota Ambon untuk prokes ini tetap masih dipertahankan karena COVID-19 ini masih ada di Kota Ambon dengan bukti bahwa sampai hari ini yang masih terpapar itu ada kurang lebih ada enam orang. Itu pertanda bahwa COVID-19 masih ada di Ambon dengan demikian pemerintah Kota Ambon merasa bertanggung jawab untuk tetap melaksanakan justisi dan memberikan peringatan-peringatan, memberikan imbawan kepada warga masyarakat untuk tetap mempertahankan, mempergunakan prokes. Dan sekaligus salah satu nilai esensi adalah kita mengantisipasi datangnya gelombang ketiga. Kita berharap dengan adanya pemberlakuan, apa namanya, prokes ini secara baik bagi warga masyarakat otomatis kita telah mengantisipasi beradaannya gelombang ketiga, COVID-19 gelombang ketiga. Kita berharap untuk itu tidak ada lagi di Kota Ambon, untuk itu kami inginkan kepada warga masyarakat. Mari membantu pemerintah Kota Ambon melalui tim gugus ini untuk tetap menjaga, memutuskan mata rantai dengan cara mempergunakan prokes dengan baik dan benar. Itu harapan kami. Dan pelaksanaan kegiatan di hari ini berjalan lancar, tapi tentunya kami temukan bahwa banyak masyarakat yang sudah berkualitas, sehingga ada sebagian yang juga sudah merasa bebas, sudah tidak mau mempergunakan masyarakat dan sebagainya. Untuk itu kita tetap mengimbau kepada warga masyarakat, prokes itu tetap dilaksanakan dengan baik. Sampai jumpa lagi.